Intro Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendukung kampanye sertifikasi halal Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur juga mendorong kampanye sertifikasi halal tersebut dapat dilakukan melalui media sosial Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terus berkomitmen membantu program mendantori halal Dalam rangka percepatan target 1 juta sertifikat halal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 Kegiatan kampanye mandatori sertifikat halal ini dilakukan secara serentak se-Indonesia pada Sabtu 18 Maret 2023 Di Kabupaten Kota Waringin Timur, kegiatan kampanye halal tersebut berlangsung di pusat keramean atau aktivitas perdagangan yakni di Pasar Pusat Pembelanjaan Mentaya atau PPM pada Sabtu 18 Maret 2023 Pada kampanye tersebut dilakukan juga sosialisasi penyebaran brosur dan membuka layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat Bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikat halal? Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Rihel yang mewakili Bupati Kota Waringin Timur Haji Halikinor SHMM mengajak mengkampanyekan sertifikasi halal ini melalui media sosial seperti Facebook dan lainnya Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur siap bekerjasama, mendukung, dan akan memfasilitasi program kampanye mandatori halal tahun 2024 yang nantinya akan dilaksanakan pada 17 Oktober 2024 secara serentak Lebih lanjut, Rihel juga meminta masyarakat menyebar luaskan informasi mengenai sertifikasi halal gratis tersebut agar pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM memiliki jaminan kehalalan produk Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur, Haji Khairil Anwar menyampaikan Sertifikasi halal yang dilakukan Badan Pengelolaan Jaminan Halal Kementerian Agama bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan jaminan halal bagi hasil produksi olahan masyarakat Disampaikannya, Kota Waringin Timur merupakan kabupaten yang posisinya berada di tengah-tengah Sehingga menjadi salah satu tujuan pengunjung dari berbagai daerah Dengan adanya sertifikasi halal, maka memberikan jaminan rasa aman bagi pengunjung untuk membeli produk UMKM lokal Ini dilaksanakan seribu titik di seluruh Indonesia Dalam rangka kita untuk percepat sertifikasi halal untuk memakanan, minuman Yang beredar, obat-obatan yang beredar di wilayah kita atau di seluruh Indonesia Pak, mungkin manfaat bagi khususnya pelaku usaha sendiri pak Dengan mendapatkan sertifikasi halal ini apa sih? Dengan adanya sertifikasi halal ini pelaku usaha akan mendapatkan pertama ketidakkhawatiran daripada konsumen Atas adanya edar atau perdagangan atau botol-obatan yang beredar tersebut Jadi konsumen tidak masyarakat atas kehalalan atau kebaikan daripada produk yang mereka edarkan Pak, ini sertifikasi wajib apa sih? Untuk saat ini memang diwajibkan oleh pemerintah kita muka-muka dari saat ini Ini masih program saati, nanti batas waktu hingga tanggal 17 Oktober 2024 Semua itu seluruh wajib sertifikasi halal Bagi mereka yang tidak memiliki sertifikasi halal akan ditarik bahan edarnya atau produknya dari peredaran Dan akan dikenakan sanksi oleh negara kita Pak, syaratnya itu apa sih sebenarnya pak? Apakah harus melewati uji laboratorium dulu atau seperti apa pak? Jadi ini ada dua, ada dua skema Ada seek dekler, seek dekler, ada deguler Jadi pak, karya nama seek dekler itu makanan yang dinyatakan halal Misalnya produknya, apabila kue misalnya Kue dari gandumnya sudah berlebel halal enggak? Dari minyaknya sudah ada lebel halal enggak dari susu itu? Misalnya susunya juga ada lebel halal enggak? Sudah dari situ Jadi mereka pengolahan itu, bahannya pun sudah memiliki guluan sertifikat halal Nah ada yang disebut dengan reguler Reguler ini seperti bahan-bahan dari bahan semelihat Maka ini harus ada uji klinik yang dilakukan Dan itu berbayar Mereka harus ada tim penguji datang untuk menguji dari laboratorium dan sebagainya Pak, untuk hasil pantauan sendiri, untuk produk-produk di Kotim masih banyak apa? Tinggal sedikit, Pak, yang belum bersertifikat halal? Memang masih banyak yang belum Yang sudah kita ajukan sertifikat halal ini hanya sebanyak 814 814 Sedangkan yang keluar sertifikatnya baru 70 70 pelaku usaha Insya Allah yang selebihnya akan menyusul nantinya Untuk pendaftaran, Pak, tadi informasinya gratis atau seperti apa, Pak? Untuk yang siap diklaim, pendaftarannya gratis Yang reguler pun untuk bisa kami bantu di daftarkan Tapi nanti berbayar Berbayar benar-benar untuk apa? Untuk mereka yang akan mengajukan uji Ya, bagi tim penguji laboratorium yang akan datang menguji dari akademisi dan sebagainya Kesehatan, itu mereka yang akan Itu untuk biaya itu Dan insya Allah tidak terlalu besar Tergantung berapa pelaku usahanya Semakin banyak pelaku usaha yang mendatar kolektif Semakin murah biaya yang akan dikeluarkan Dengan adanya sertifikasi halal diharapkan bisa memberikan jaminan rasa aman Sehingga pengunjung Kabupaten Kota Waringin Timur Tidak ragu untuk membeli produk buatan pelaku UMKM di Kota Waringin Timur Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Setiap produk masuk, beredar, dan diperdagangkan di Republik Indonesia Wajib memiliki sertifikasi halal Pemerintah telah memberikan batas waktu hingga 17 Oktober 2024 Sedangkan produk tanpa label halal akan dikenai sanksi Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Kolik Trisubagyo, Sampit TV mengabarkan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur